Intro Banyak tamu siap bingung dengan keadaannya Minta yang diminta itu dengan segala cara Kadang sadar kadang enggak bikin jadi sengsara Mau bagus jari hancur malah awut-awutan Minta diberi hati, minta diberi jantung Minta diberi harta, minta yang lebih-lebih beribadah Ayo jangan banyak kalasan, ayo sholat yo Sebelum disolatkan, beribadah Ayo jangan banyak kalasan, ayo sholat yo Sebelum disolatkan, beribadah yo Jangan banyak kalasan, ayo sholat yo Sebelum disolatkan Beribadah yo Jangan banyak kalasan, ayo sholat yo Sebelum disolatkan, beribadah yo Jangan banyak kalasan, ayo sholat yo Sebelum disolatkan, yo, yo Yo Jangan banyak kalasan, ayo sholat 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 yo Masalah kita diambil alip laut, Bang. Asyadu'ala ilaha ila'ullah. Asyadu'ala ilaha ila'ullah. Gak ada berita apapun, Bang, dari Bahak. Adek, panggilan sholat subuh yang lo udah pada denger tadi. Maksudnya, si Bahal lagi kenapa? Mana gua tahu. Tadi kayaknya begitu dateng dia langsung sholat. Pas kita lagi tidur semua. Nah begitu dia buka mulut, azam, lo pada kaget bangun. Abang juga kaget, Adek. Ah gua sebiasa aja. Ayala Fala. Komat, komat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyadu'ala ilaha ila'ullah. Asyadu'ala Muhammad dan Rasulullah. Ayala Fala. Ayala Fala. Kotka mati sholat, kotka mati sholat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha ila'ullah. Asyadu'ala'ullah. Syedah. Gila, job gua di ambil juga. Kita liat aja maunya ampe mane Kesurupan apa itu orang? Eh, sekalian aja suruh diambil alibia serepan Oke, oke Oke Minumnya, bro Terima kasih, Pak Haji I'm still floating Kayaknya sibuk banget nih dari semalem Sampai Juki cuma kebahagiaan bikin teh Sorry Awak sedang menyibukkan diri aja Pikiran awak sedang kalut Sorry nih, bro Bukannya Juki mau ikut campur urusan situ Makanya dari kemarin gue gak berani nanya Ada apa dengan lo? Sesibuk apapun lo Lo harus tetap jaga kondisi Jaga kesehatan Gue liat dari semalem lo belum makan Please deh, apapun proyek lo itu Perut lo gak boleh kosong Itu bisa Ikan sarapan untuk semua Bisa diatur Eh, Juki Ngapain lo disitu? Genteng kotor Bersihin, kek Asal gak cabutin rumput, kek Bahak lagi sibuk Nasi uduk So pasti, bah Dasar anak muda Yang dipikirin cuma makanan melulu Lagi masa pertumbuhan kali ya Minum, minum Masih panas nih Ape liat-liat Awal terpikirkan kata-kata abang kemarin Kata-kata yang mana tuh? Gue udah kebanyakan ngomong Jadi lupa sendiri Ape ngomongin Tentang apa yang sudah awak lakukan Dalam menghadapi hidup Dan kematian Oh, iya 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 Terus bagaimana? Buku kehidupan awak Sudah tinggal satu halaman terakhir Sedangkan masih banyak yang ingin awak tulis di dalamnya Wih, keren tuh Kalau ayah Mazam tahu Bakal diterbitin novel itu Bang Jekku sayang Sebentar lagi awak akan mati Awak ini sedang sekarat bang Dua tahun belakangan ini Awak sudah berusaha untuk berhenti minum Tapi itu tidak mudah Sangat sulit Sudah sejak SMA Awak terbiasa sarapan dengan tua Lambung awak ini bang Lambung awak dan semua isi di dalamnya ini Sudah hancur Oleh karena itu awak putuskan Biarlah hancur sekalian Lebih cepat mati lebih baik untuk awak Awak tak sanggup menahan sakit seperti ini setiap hari bang Awak akan minum sampai mati Ini wasiat awak bang Awak minta tolong Abang yang menyimpannya Awak sudah tidak tahu Harus minta tolong pada siapa lagi Lo masih punya orang tua bang Tapi awak tak ingin Mereka menyaksikan kematian awak Awak akan minum seperti biasa Terima kasih tehnya Mbak Setiap orang pasti mati Termasuk lu Tapi lu masih punya kesempatan Mati dalam keadaan meninggalkan maksiat Mati sebagai syuhada Jangan sampai berputus asa terhadap rahmat Allah Sebab pintu tobat selalu terbuka sampai menjelang ajal kita Nama kita gak ketulis? Dia lupa kali Eh lo jangan mengharap yang bukan aku lo Lo nanti bertiga dapat warisan dari gue Bang Jack punya simpenan buat diwarisin ke kita Kalau rezeki mah gak kemana Iya Golok, pukulan beduk, sama omel-omel lainnya kita rekam Terus kita jadiin ringtone handphone Ini baru mantap Apanya yang mantap? Kim, periksa Kim Nasi, sayur, rendang empat Dua, Kim Jangan lebih-lebih nong Iya Rendang dua, pahayam dua Ini tempe, Kim Bukan ayam Iya ayam Kenapa lu makan sini teh? Enakan di sini, suasananya mendukung Percaya pak? Ya percaya dong Percaya kalau saudara Bonte cuma sedang mau makan enak sendiri Ya enggak gitu pak, tetangga saya udah pada makan Saya sih patuh sama aturan RW Patuh apa? Kami tadi melihat sampean celinyak-celinyuk sebelum masuk pos ini Itu indikasi sampean mau ngumpet Jangan begitulah Kita kan sudah sama-sama sepakat Sebelum makan, tengok tetangga dulu kiri kanan Saya aja begitu terpaksa sekarang Tuh, ada Om Mingki itu, tetangga lu Kita tanya dia Om Mingki Disini sebentar Ngapain? Om Mingki sendiri ngapain? Saya amati, Om sedang mencari sesuatu Sampai tahu ada duit jatuh Kan lumayan buat beli beras Tadi pagi, sarapan gua cuma cukup buat anak-anak Wih, gile Padang festa Om Makan, ayo Makan, ayo Makan, ayo Makan, ayo Silakan Om, silakan T, tadi pagi mestinya lu cek gue dulu Udah makan apa belon? Kok malah makan disini? Ngindarin gue lo ya? Itu yang sedang kami persoalkan Om Hehehe Ini mau depan apa mau makan nih? Gue bawa sekalian nih Eh, kesinggungan lu ah Hehehe Kita sudah memastikan warga dalam keadaan makan Sekarang saatnya kita pergi Selamat makan Seharusnya saja dipersihkan ya Hehehe Iya, 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 iya Beri pada, yoo Jangan banyak kalasan, yoo Bener nih, ada makanan Insya Allah ada, Bu Lilis Makasih Ini dia barangnya, Bu Sebentar lagi kami makan Alhamdulillah Mira pengen tahu Sebenernya apa sih yang abang rasakan Sehingga merasa berat menerima sedekah dari orang lain? Bukan sesuatu yang haram kan? Nek, sedekah itu sesuatu yang benar Yang hak Yang diperintahkan oleh agama Tapi terasa payah ditengarokan Sombong gak sih, T? Ya, Allahualam bishahwabd Sulit bagi orang lain untuk memahami cara berfikir kita Ya udah bang Cari uang sana Cari rezeki yang gak bikin sakit tenggorokan abang Insya Allah Oh iya, adik mau pesan apa hari ini? Nasi uduk, ayam goreng, terus pakai emping yang banyak bang Buat anak-anak, sebentar lagi mereka pulang Ya, ya insya Allah Insya Allah Alham berangkat dulu ya cinta ya Doakan semoga Allah hanya mendekatkan kita pada rezeki yang halal Amin Bawa nasinya bang Eh Assalamualaikum Waalaikumsalam Woi, Marinir Untuk apa ranting-ranting tuh? Buat masak dong di rumah, emangnya lo? Din Cari uang yuk Cari di mana? Ya di tempat orang yang paling kaya itulah Belum kapok lu sama dia Din, kita datang dengan segala kehormatan diri untuk menawarkan kerjasama Bukan untuk meminta-minta nasi Nah itu apaan? Ngaku aja Ya seperti yang kau kenal lah Gua lapar Bagi dong Untuk sahabat awak Apalah yang awak sembunyikan untuk kau, Din Nah Lu udah? Udah? Eh Eh Maksud lu apa, siro? Itu tadi hanya sandiwara Untuk menangkan perasaan tetangga awak, Din Lu emang paling-paling, siro Udah miskin, gila Jangan sampai gua bebasan sama lu Hahaha 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 Sekarang atau nanti Sama sajalah Asrul Udin Kalau kalian sampai di Mekah nanti Sampaikan salam dari awak ya Hehehe Enak juga udara di sini ya, Bang? Yoi Kalau di sini itu kebanyakan penggarap sawah dan kebun ya, Bang? Yoi Memangnya di sini ada juraganya juga, Bang? Yoi Oh iya, saya tahu tuh Nama juraganya Pak Jalal, kan? Yoi Mas Ente tinggal di mana? Mau nyari tanah di sini? Yoi Eh Makasih, Cing Bang! Dari mana kau? Biasalah Abis lihat-lihat situasi Eh, semalam kalilah ketemuan bertiga sama Aya sama Azab di rumahnya Berani aja kau Harus berani dong Supaya kita bertiga Tahu sama tahu soal perasaan kita masing-masing Lalu bagaimana dengan si Aya? Ya, tetap keberatan Tapi dia nggak nolak kaderan kalilah Gengsi kali ya Atau mungkin dia mau ngebuktiin Kalau persahabatan kita itu nggak mungkin terpengaruh oleh itu Main api kau Suatu saat nanti permainan kau itu akan semakin tinggi Dan menghabiskan nyali kau Lalu Ya, pingsan lagi lah kau Hehehe Ih, apaan sih? Ya nggak bakal lah Eh, habis minum ya Bau tahu Berhenti minum berapa sih? Ntar kalau levermu hancur Baru kapok Kau Tolonglah awak carikan rumah di sini Awak ingin tinggal di sini Serius? Beli apa ngontrak? Iya, iya mengontrak lah Awak tahu juga tidak akan berlama-lama tinggal di sini Mudah-mudahan bayi tulmal itu akan cepat berdiri sebelum awak pergi Mau kemana lagi? Berlayar? Ya, berlayar lah Ya, kalilah sih bisa aja cariin rumah buat kamu Tapi di kampung ini ada orang-orang yang mengandalkan penghasilannya dengan menjual jasa macam itu Ya udah minta tolong aja om mereka Siapa contohnya? Nih, kayak Bang Udin Bang Bonte Bang Asrul Om Winky Banyak Kalau begitu Awak akan menawarkan kepada Udin dan Asrul saja Karena mereka lebih dekat dengan awak Ya udah Ya Ya Beri barang, yo Jangan banyak alasan, yo Waduh, napsin juga tawaran lo Tapi belakangan aja dah, mendingan lo tawarin dulu ke Bonte Kenapa memangnya? Itu pekerjaan si Bonte Dia satu-satunya warga kami yang bekerja sebagai perantara Dan tak bisa lagi bekerja lain selain itu Kalau gagal, baru kau lari kawak Eh, lihat kak dan kalian Kalian ini butuh kerja kan? Tapi gue dan Asrul kan bisa kerja serabutan Apa aja Kayak gue misalnya Kadang jadi aparat Kadang bantu di salah orang Kadang rawatin tanaman Bonte gak bisa begitu Kalian cuma satu, jadi perantara Eh, memangnya kenapa kalau pekerjaan mencarikan rumah itu kalian yang ambil? Toh ini adalah pekerjaan bebas, tak butuh izin Belum kenal juga kau sama kampung ini, Maha Memang setiap hari kami selalu bertengkar Setiap hari kesulitan Tapi kami melakukannya bersama-sama Itulah yang membuat kami saling menyayangi setiap hari Lalu, kalian mau kemana nih? Biasalah, cari objek tempat pajalal Mampus saja kalian dicelanya nanti Biarin aja Keahlian pajala memang cuma satu Ngasih duit sambil ngeledek Kasian orang tua itu Butuh hiburan Makanya kami datang dan datang lagi Kami mendapat uangnya Dia selamat dari kekikirannya Jadi semuanya senang Sekarang, dimana awak bisa bertemu dengan si Bonte itu? Gampang Bonte itu kayak angkot pake prek liar Semua rute di jalanin Dimana aja lo? Tunggu pasti ketemu Hahaha Iya, Zina Hahaha Eh Assalamualaikum bang Untuk sementara ini kita main di kampung lain aja Ternyata masih ada orang baik disini Yoi Waalaikumsalam Udah dong, jangan cemberut aja Lain kali gantian Gue yang ngeraktir lo Kalaupun bukan gue Pasti Allah yang ngeraktir Soal makanan saya yang saya bagikan sama om Saya nggak pikirin Cuma saya lagi heran Kenapa sih saya nggak boleh senang sedikit aja? Baru mau makan enak Datang orang miskin Berarti memang lo blon waktunya senang-senang sendirian Oh lo blon ridho Hehehehe Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Heheheheh Awak mau minta kau tolong carikan rumah kontrakan Ya kalau tak ada Awak beli pun juga tak mengapalah Tuh Apa gue bilang Ini balasan dari obloh Buat nasi bungkus lo Heheheh Gampang itu Kapan lo perlunya? Ya segeralah Bosan awak berkeliaran kesana kemari Macam anggota aja Heheheheh Oke okeh Sekarang gue jalan Besok gue kabarin Heheheheh Eh Kau carikan awak rumah yang kecil ya Macam rumahnya si Asrul itu Hah? Bukan awak tak punya uang Awak hanya ingin tetap sehirama Seperti sahabat awak si Asrul ini Gak pedeh Yang penting ada komisinya Heheheheh Heheheh 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 Gue jadi deg-degan nih Jangan-jangan Bang Jack bener-bener punya harta simpenan buat diwarsin kita bertiga Halah Ngimpi aja loh Harta simpenan Bang Jack itu cuma ilmu nanam kembang Ilmu ngurusin musola Ilmu motong kambing Kalaupun ada harta itu cuma utang Heheheh Heheheh Biasanya kan orang Betawi punya tanah simpenan walaupun sepetak Bener gak Kal? Ada atau gak ada Belum tentu buat lu bertiga Karena Bang Jack masih punya kerabat yang lebih berhak jadi ahli warisnya Lagian kenapa sih pedang ngomongin warisan? Ya gak apa-apa sih iseng aja Kalilah tuh mantep Sekali dapet warisan dari Om Jalal Bisa buat hidup tujuh turunan Ih mantep apaan Kalilah tuh malah serem Takut gak bisa pegang uang sebanyak itu Ya cari dong Kalilah orang yang bisa mengelola harta lo itu dengan baik Inilah dinyari Tapi gak deket angkat Tersiksa batin Jauh dan Kejar terus Ya digerah Tersiksa batin Bagaimana Pak Azam? Masih ada keluhan? Oke oke semua kok Memang kondisi mobil Pak Azam itu sungguh luar biasa Pak Azam Tolong pak tanda tangan disini pak Oke Pak Azam Oke Pak Azam Ini Pak Azam Ini untuk kamu ya Waduh terima kasih banyak Pak Azam Saya permisi dulu Pak Azam Ya mau kembali ke bengkel Selamat Pak Wahyu ya Oke Pak Azam Tersiksa batin Jauh darimu Karena Dan Punya handphone jangan ditinggal tinggal dong Kesian tuh udah miss call 7 kali Angen banget kayaknya Paling masalah bayi tulmal Dia kan mau ikutan Tangan, gak percaya banget sih dibilangin Untung asia dingin jadi hatiku gak panas Apaan sih? Eh Sini liat dulu deh Aku bikin daftar undangan Untuk tamu pernikahan kita Masih rencana sih Rencana Nah, gak apa-apa kan? Ngomong caranya biasa aja dong Gak usah ngatur gitu Baca apaan sih? Sik banget Mau tau aja Kodraf, kodraf Bisa bikin lagi Maksudnya? Orang gila Gimana, gimana? Oke gak? Lucu Darah suka Lu emang desainer jago Ansyu Ini Bagus Modern dan komersil Jiwa mudanya sangat terasa Terima kasih Oke Kak Azam She'll udah tes Semuanya suka Tolong dikoreksi Siapa tau masih ada yang kurang Gak usah dikoreksi? Gak usah dikoreksi Langsung saya tolak Apanya yang salah, Kak? Kalo soal gaya Silah angkat tangan deh Masing-masing generasinya punya gaya yang sendiri-sendiri Saya belum bicara soal gaya Semuanya kesini Perhatikan di mana islaminya Di sini Masa gak liat sih? Ini perempuan berkerudung Tapi rambutnya mencuat keluar Dan lehernya terbuka Itu semua aurat Perempuan islami Macam apa yang ada di kepala kamu, Sela? Gimana sih, Lucil? Gimana? Masalah lainnya kamu memakai foto orang lain Yang kebetulan non-muslim Tanpa izin Ini kaya rangan Artis inggris itu Iya, Kak Gambarnya banyak di internet Gratis lagi Gratis, tapi bukan untuk kepentingan bisnis Lagipula belum tentu dia mau menjadi model cover buku kita Maaf, Pak Azam Dengan rekayasa komputer yang lebih intens Orang tidak akan mengenali lagi Menurut saya Ini cukup aman Bang, Sam Bisnis kita adalah penerbitan Bukan pelanggaran hak cinta Harus ngulang lagi deh dari awal Biasa khawatir, Tau Sela Allah akan membimbing kreativitas kamu Tolong minta lagi draft kontraknya ya Kok dirobek sih, Bu? Kenapa? Bukan saya Tadi ada anak kecil main-main di ruangan saya Dokumen apa ini, Pak? Bu, tolong jangan balas dendam di sini ya Ini dokumen pajak perusahaan Jadi tidak ada hubungannya dengan kasat Oh Jangan gila deh, itu dokumen penting Ayo Ayo Ups Sorry, tanganku nyangkut Jangan balas Jangan balas Bang, kenapa? Penting nih Orang rusak karyaku, Sam Kan bisa bikin lagi Hasil karya apa sih? Jadi penasaran Itu baju pengantinku Untuk rencana pernikahan kita Aku mau buatnya sendiri, Zal Maaf, Ay, biar saya Jangan balas Eh, Lih Pergi kemana, Pak Jalal? Rumah saudaranya Ada acara? Alamak Tapi Bu Jalalnya ada, kan? Astagfirullahaladzim, Dik Mau minta kerjaan sama dia, Zul Curigaan banget, Zul Kebetulan dua-duanya pergi Dan kebetulan juga Semua kerjaan rumah Udah saya beresin Ngerapain taman Ngebersihin kamar mandi Nguras kolam Ngotong dahan Tak usah pamer, Koli Mentang-mentang banyak kerjaan Kemaruk loh Seraka Iyee, kok gue yang dimarahin Din Apa sebetulnya maksud Allah ya? Tanya aja sendiri kalau ketemu Makin lama, makin aneh dia Udah tahu kita sedang mengumpulkan ongkos naik haji Tapi malah di persudut jalan kita Udah tahu kita berbaik hati mengoper pekerjaan sama si Bonte Tapi kita tak dapat ganti apa-apa Mau ngontes kita kali? Cieci Lagi santai nih Eh, lewatin gue dulu kalau lo mau colek si Bonte Dia ledek saya om Biar kami kasih pelajaran ya om Ya ntar, kalau urusan gue masih Bonte udah kelar Bonte, bagi Disini juga gak apa-apa Enggak takut diminta om Enggak ngipi gue makan diterang mesin ke lo Om lihat sendiri kan Kita dapat komisi 500 ribu dari bahak Kita bagi dua sama rata, oke? Satu Satu, dua, tiga Bisnis udah beres Sekarang Terserah lo mau apain si Bonte Gue mau pulang Ya tak adakah kalian sisihkan sebahagian untuk fakir miskin dari penghasilan tuh? Biasanya dua setengah persen Kecil itu Kan lebaran masih jauh Eh, belum tentu umur lo bisa sampai lebaran buat sedekah Ya, berarti bukan rezekinya sebahagian miskin Bukan salah gue Berarti bukan rezeki kau untuk beramal sole selagi ada umur Eh, orang-orang yang merugi kalian Dua setengah persennya berapa om? Hitung-hitungan sih gampang Yang penting sedekahnya mau dikasihin ke siapa Pakir miskin dong Yang pakir miskin bukan cuma lo lho din Masih banyak yang lain Eh, siapa tahu umur kau cuma tinggal beberapa langkah dari sini Tanpa sempat bertemu fakir miskin Selain Udin Ya udah, kasihin dia aja Oke Dua setengah persen dari lima ratus ribu Sama dengan Dua belas ribu lima ratus om Ya udah Eh, genepin aja jadi dua puluh ribu Kita tanggung berdua Nih, makan hak lo Alhamdulillah Terima kasih Hehehe Ya, Ridho Persahabatan bagai kepompong Merubah ulat Menjadi kupu-kupu Lagu siapa tuh, Surat? Tak penting lagu siapa itu, Din Yang penting itu makna Maknanya, Din Minta dikit aja Mesti pakai lagu Kayak penggambing jalanan lu Nih Alhamdulillah Terima kasih Udin sahabatku Terima kasih Udin sahabatku Terima kasih Udin sahabatku